Nasdem dan Golkar sebagai partai mendukung Ahok dan Jarod, menghargai keputusan polisi dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sepakat untuk tetap mengusung Ahok dalam pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Setiano Panto meminta masyarakat dan para ulama mengawasi proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Ya ini kita sudah serahkan sepenuh-penuhnya kepada aparat hukum, apapun putusannya dan kita mengawal apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak aparat hukum dan tentu kita harapkan juga masyarakat dan seluruh masyarakat serta para ulama juga mengawal proses hukum ini. Sehingga apapun putusannya kita terima dengan sebaik-baiknya dan tentu kita harapkan dengan seadilan. Sementara itu meski merasa prihatin atas ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, namun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengapresiasi kinerja aparat kepolisian. Bagaimana juga Nasdem mengapresiasi langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, kepolisian korek Indonesia yang telah menetapkan setara Ahok sebagai tersangka dalam kasus penisahan agar itu. Yang telah, dia telah mengevaluasi dari aspek juridisnya, memang tidak ada telah, sedikit pun juridis untuk memberikan, ya kan? Katakanlah, harus ada pada harde-farde pengusung dan berhubung, bisa untuk memindahkan hubungan, itu tidak. Dan memang tidak dianggap perlu oleh Nasdaq, dari segi moral, sebagai partai berusaha sama, masih ingin konsisten, dia harus mengerima ini, sebagai bahagian daripada konsekuensi yang harus dia terima, ya tidak ada menarik hubungan.